Halo teman-teman balik lagi bersama rojet geni dan di video kali ini kita akan membawa truk tronton lagi ya teman-teman ya kali ini kita akan coba membawa truk tronton yang bermuatan exapator lagi ya teman-teman ya dan di video yang sebelumnya sih sudah kita coba ya membawa exapator ya tapi kali ini dengan mobil tronton yang berbeda ya dan saya tambahin juga efek-efek cuaca yang ekstrim ya dengan suasana hujan petir yang sangat menakutkan ya teman-temannya hahaha Iya ini dia teman-teman cuacanya lagi hujan dan petir yang menyambar dengan begitu ganasnya ya oke semoga teman-teman terhibur ya dan jangan di skip ya teman-temannya karena di perjalanan nanti banyak hal-hal yang sangat seru ya dan kita akan memasuki tol Malang ya pintu gerbang tol Malang teman-temannya dan saya dengar pihak-pihak dari moderatornya bus simulator Indonesia Toma Leo lagi mengerjakan versi-versi terbarunya ya teman-temannya kita nantikan lagi nanti versi-versi terbarunya dari bus simulator Indonesia teman-temannya semoga lebih grafiknya lebih bagus dan banyak tambahan-tambahan dan fitur-fiturnya ya oke teman-teman kita masih kita sudah apa ya melewati pintu gerbang tol Malang dan cuacanya sudah cerah ya hujannya sudah reda ya ini teman-teman cuacanya sudah cerah kita lanjutkan perjalanannya ya dan di truk ini ada membawa ban serap ya temen-temen ya ada dua buah ban serap ya wah keren 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 ini teman-teman banyak dan memiliki lampu strobo yang menyala dengan baik yang membuat truk ini jadi rame ya teman-teman ya mantap Oke kita tancap gasnya lagi teman-teman Oh lupa ya ya tujuannya kali ini kita akan ke kota Surabaya ya temen-temen ya kita akan mengantar ekstrapator ini ke kota Surabaya ya Oke teman-teman kita lanjutkan lagi perjalanannya kita melewati bukit-bukit yang indah ya oke oke teman-teman kita sudah berada di kota apa ya Surabaya ya temen-temen ya kita akan mencari lokasi tempat pengantaran ini ya kalau di terminal ya temen-temen ya kita akan mengantar ekstrapator ini ke terminal oke dan di kota Surabaya ini cuacanya juga hujan ya temen-temen ya memang sekarang musim hujan ya tapi hujan tidak ada petirnya ini temen-temen ya nggak ada petir yang ganasnya lagi ya kena mungkin hujan gerimis mungkin sini ya oke kita tancap lagi gasnya dan kita masih di kilometer 54 kilometer kerjam ya dan hujannya juga udah reda sini temen-temen udah mulai reda ya kayaknya kita cuma gerimis saja temen-temen ya dan kita akan belok ke kiri nih ya Oke kita belok kiri temen-temen bisa komentar-komentar di bawah ya kalau ada mod-mod terbaru ataupun mod-mod yang bagus untuk kita mainkan sama-sama ya kirimkan linknya nanti kita mainkan mod atau truk-truknya sama-sama ya temen-temen ya Oke kita kayaknya kita sudah hampir sampai di terminal Surabaya nih temen-temen ya dan disini cuacanya cerah ya habis hujan udah hujannya sudah reda ya temen-temen ya oke temen-temen dikit lagi hampir kita hampir sampai di lokasi tempat pembongkaran ekstrapator ini ya kita tancap gasnya lagi dan itu dia temen-temen sudah kelihatan terminal Surabaya ya kita sudah berada di terminal Surabaya ini temen-temen di lewat mana nih kita nih ya kita lewat samping aja deh nggak muat lewat situ ya oke kita muter kesana saja temen-temen ya kalau kita lewat situ nggak ini ke mobilnya mobilnya kebesaran nih kayaknya kita muter-muter dulu temen-temen kita cari tempat masuknya ya kita cari tempat masuknya ya kalau masuk lewat sini ya harus kesana kayak kita ya kita muter-muter dulu temen-temen kita cari tempat tempat masuknya ya kalau masuk lewat sini agak susah ya temen-temen ya karena mobil Trondon ini terlalu panjang kayaknya oke kita putar sana ya kita kesek kesana dulu P terus eh mana nih ah kita belok kanan ya kita belok kanan sini ya oke oke terus eh awas awas waduh malah mau nabrak nabrak bus pula hahaha waduh wah kayaknya kena anibisnya temen-temen wah nggak kelihatan tadi ya oke teman-teman kita tancap mah kok nggak gerak-gerak nih mobilnya truknya ya Oh bisa-bisa oke oke teman-teman teman-teman kita disini ya disitu kita akan sudah sampai di lokasi tujuannya ya dan misi kita kali ini berhasil lah temen-temen ya kita udahin aja videonya kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya dadah di video berikutnya dadah